Lembah Selaksa Bunga Jilid 41 Pinangan terhadap Kuili A yang dilakukan oleh utusan Nyonya Bung Jikong kepada Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan segera tiba setelah Bung Chuan kembali ke Kota Raja. Pinangan itu diterima dengan baik dan 3 bulan kemudian, pernikahan antara Bung Chuan dan Kuili A ini rayakan di Kota Raja dengan meriah, dihadiri para perwira dan pejabat tinggi, dan juga hadir pula N.I.O. Siang Lan. Ong Lian Hang dan suaminya, Sim Pekun. Panglima Chang Kucing juga hadir bersama keponakannya, Chang Hang Bu. Mengingat akan pembelaan terakhir pangeran Bung Jikong terhadap Sri Baginda Kaisar, maka keluarganya selain mendapat pengampunan juga mendapatkan kehormatan dari para pejabat tinggi. Bahkan Menteri Yang Ting Ho juga memerlukan hadir dalam pesta pernikahan itu. Setelah tinggal di Kota Raja selama beberapa hari, H.W. Etian Moli N.I.O. Siang Lan segera kembali ke Ban Huwakok dan langsung saja ia menemui Bu Beng Cu yang tinggal di guhahnya, tak jauh dari bukit Ban Huwapang. Bu Beng Cu bersikap biasa saja seperti biasa, namun gini tampak jelas oleh Siang Lan betapa besar kasih sayang laki-laki itu kepadanya yang dapat ia rasakan melalui pandang matanya, kata-kata yang keluar dari mulutnya, dan gerak geriknya. Akan tetapi ia pura-pura tidak tahu dan ia sendiri juga bersikap biasa. Bahkan ia kini berlatih semakin tekun karena hari yang ditentukan oleh Tian Te Moong yang akan datang mengunjungi setahun sekali untuk mengadu kepandayan tinggal beberapa bulan lagi. Sekali ini ia harus dapat membunuh musuh besar itu. Setelah musuh besar dapat dibunuhnya untuk membalas dendam, barulah ia akan mengaku kepada Bu Beng Cu bahwa ia sudah tahu dan yakin benar akan rasa cinta pria itu terhadap dirinya. Demikian tekun, rajin dan keras Siang Lan berlatih sehingga diam-diam Bu Beng Cu merasa terharu. Dia maklum benar betapa besar semangat dan keinginan Siang Lan untuk mengalahkan dan membunuh musuh besarnya yang bukan lain adalah dirinya sendiri. Dapat dibayangkan betapa hal ini menghancurkan perasaan hatinya. Bu Beng Cu bukanlah seorang bodoh. Dia pun dapat merasakan bahwa sesungguhnya Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan mencintainya, seperti juga dia mencinta gadis itu, cinta yang timbul mula-mula karena penyesalan dan kasihan. Kemudian setelah bergaul dengan gadis itu, dia benar-benar jatuh cinta secara mendalam. Akan tetapi dia tidak tega untuk mengakui cintanya walaupun dia tahu benar cintanya sudah pasti akan diterima oleh Siang Lan yang juga jelas mencintainya. Ngeri dia membayangkan betapa hati gadis yang dicintanya itu akan hancur kalau kemudian mengetahui bahwa pria yang saling mencinta dengannya itu adalah juga musuh besarnya, laki-laki yang amat dibencinya karena telah memperkosanya? Tidak, dia akan menebus kesalahannya yang membuat hancur kebahagiaan gadis itu dengan nyawanya. Biarlah gadis itu berhasil membalas dendam dengan adil dan sesungguhnya, bukan karena dia mengalah. Karena itu, dia pun menurunkan semua ilmunya kepada Siang Lan dan tidak akan berhenti sebelum gadis itu mampu mengalahkannya. Setelah dengan tekun penuh perhatian menurunkan semua ilmunya kepada Siang Lan, pada suatu sore setelah mereka berlatih dan bertanding selama puluhan jurus, Bu Beng Cu menghentikannya dan mereka duduk di bawah pohon depan guha melepaskan lelah dan menyusut keringat. Siang Lan memandang Bu Beng Cu dengan pandang mata penuh rasa syukur dan mesra. Bu Beng Cu semula juga menatap wajahnya dan biarpun mulut mereka tidak mengucapkan sesuatu, sinar mati mereka seperti mengandung seribu bahasa menyinarkan kasih sayang yang mendalam. Akan tetapi Bu Beng Cu segera menundukkan mukanya, menghela nafas panjang lalu berkata dengan suara lirih dan tenang. Siang Lan, semua yang ku ketahui tentang ilmu silat telah kuajarkan kepadamu. Dalam latihan bertanding tadi aku mendapat kenyataan bahwa aku tidak lagi dapat mengalahkanmu. Karena itu, hari ini merupakan hari terakhir. Aku tidak dapat mengajarkan apa-apa lagi kepadamu dan ku harap dengan kepandayanmu sekarang, Engkau akan mampu mengalahkan musuh besarmu, diingatkan tentang musuh besarnya, bangkit semangat Siang Lan dan pandang matanya yang tadinya mengandung kasih sayang seketika berubah. Dia memandang ke atas, membayangkan wajah bertopeng Tiantemong dan matanya mengeluarkan sinar kebencian yang mendalam. Hem, sekali ini akan kulawan dia mati-matian, paman. Karena aku tidak mungkin mendapatkan tambahan ilmu lagi, maka pertandingan nanti merupakan yang terakhir. Dia atau aku yang akan mati. Biasanya, dia muncul di hari ke-15, pada saat bulan Purnama di waktu malam. Dan hari itu kalau tidak salah tinggal 3 hari lagi. Aku akan menantinya ia berkata dengan kedua tangan di kepala dengan marah. Semoga sekali ini engkau akan menang dan dapat membalas dendamu kepada musuh besarmu, Siang Lan. Akan tetapi apakah engkau tidak bisa memaafkan perbuatannya kepadamu itu tidak mungkin, paman. Jahanam itu telah merusak hidupku dan hanya kematiannya yang akan dapat mencuci bersih air yang dijatuhkan kepadaku. Noda itu harus dicuci dengan darahnya terserah kepadamu, Siang Lan. Sekarang aku hendak mengucapkan selamat berpisah, selamat berpisah, Siang Lan terkejut dan menatap wajah Bu Beng Cu dengan pandang mata penuh selidik. Apa maksudmu, paman? Engkau, hendak pergi kemana aku berada di sini hanya untuk memenuhi janjiku mengajarkan ilmu silat kepadamu, Siang Lan. Sekarang, semua ilmu ku sudah kuajarkan, maka aku hendak pergi merantau, kemanakah engkau hendak pergi, paman tanya Siang Lan dengan gelisah. Kemana Bu Beng Cu menerawang ke arah langit? Kemana saja nasib membawa diriku, hening sejenak. Siang Lan merasa betapa jantungnya bergebar. Ia ingin sekali menahan Bu Beng Cu dan mengatakan apa yang berada di dalam hatinya, apa yang dirasakannya terhadap pria itu. Akan tetapi ia menahan diri. Ia sudah mengambil keputusan untuk tidak membicarakan urusan itu sebelum ia dapat membunuh musuh besarnya, yaitu Tian Te Moong. Kalau hal itu belum terlaksana, maka dendamnya akan selalu menjadi penghalang kebahagiaannya. Tidak mungkin ia dapat hidup tenang dan bahagia apabila ia masih dihimpit dendam sakit hati yang teramat besar itu. Ia akan membunuh dulu musuh besarnya, barulah ia akan memikirkan hidup selanjutnya dan kebahagiaannya. Paman Bu Beng Cu, ya paman, ku harap engkau jangan meninggalkan tempat ini dulu, paman. Tunggu sampai tiga hari lagi. Berjanjilah padaku bahwa engkau tidak akan pergi sebelum aku bertemu dan bertanding melawan musuh besarku. Aku ingin paman melihat hasil pertandingan itu, baik kalau aku menang dan berhasil membunuhnya atau sebaliknya aku mati di tangannya. Biarlah kalau aku sampai kalah, aku yang mengucapkan selama tinggal padamu, paman, bukan engkau yang meninggalkan aku. Ucapan itu keluar dari mulut Siang Lan dengan suara gemetar mengandung keharuan dan kesedihan. Bu Beng Cu dapat merasakan ini dan dia pun menundukkan kepalanya, menghela nafas panjang dan menjawab. Baiklah, Siang Lan. Aku akan menunggu sampai engkau berhasil membalas dendamu. Setelah meninggalkan Bu Beng Cu, Siang Lan membuat persiapan di Ban Hwe Akok. Setiap hari ia tekun berlatih menghimpun tenaga saktinya untuk menjaga agar tubuhnya tetap dalam keadaan sehat dan siap. Ia yakin bahwa Tiantem Ong pasti akan muncul. Jahanam itu amat sakti sehingga jebakan-jebakan yang menghalangi orang luar naik ke puncak dan huasan tidak akan mampu mengganggunya. Jahanam itu pasti akan muncul di Ban Hwe Akok seperti tahun-tahun yang lalu. Maka ia pun selalu siap siaga dan pedang Lui Kong Kiam tidak pernah terpisah darinya. Ia pun sudah berpesan kepada semua anggauta Ban Hwe Akok agar jangan ada yang menyerang apabila musuh besar yang bertopeng itu muncul di Ban Hwe Akok. Selain itu ia tahu bahwa para anggauta Ban Hwe Akok sama sekali bukan lawan Tiantem Ong dan kalau menyerangnya sama dengan bunuh diri karena Jahanam itu tentu dengan mudah akan mampu membunuh mereka semua, juga ia memang tidak ingin orang lain mencampuri urusannya dengan Tiantem Ong. Bahkan kepada Bu Beng Cu saja ia tidak mau minta bantuannya untuk menghadapi musuh besar itu. Urusannya dengan Tiantem Ong adalah urusan pribadi, orang lain tidak boleh mencampuri. Para anggauta Ban Hwe Akok juga mengetahui akan saktinya musuh ketua mereka. Mereka tahu bahwa beberapa kali ketua mereka kalah melawan orang bertopeng itu. Maka, maklum bahwa sewaktu-waktu musuh besar itu akan muncul, hati mereka semua diliputi ketegangan dan kekhawatiran. Apalagi ketika pagi hari tadi ketua mereka mengumpulkan mereka semua dan berkata dengan suara tegas. Dengarkan baik-baik kalian semua. Sekali lagi ku tegaskan, kalau terjadi perkelahian antara aku dan musuh besarku, jangan ada di antara kalian yang mencampuri. Syukurlah kalau aku mampu merobohkan dan membunuh musuh besarku. Akan tetapi seandainya terjadi sebaliknya, aku yang kalah dan tewas, maka Ban Hwe Akok harus dibubarkan. Kalian boleh membagi-bagi semua harta milik kita di antara kalian dan boleh hidup dan tinggal di manapun sesuka kalian. Demikianlah pesan ketua mereka dan tentu saja mereka menjadi gelisah karena pesan itu seolah merupakan pesan terakhir orang yang akan mati. Malam itu bulan purnama bersinar dengan indahnya karena udara bersih dan langit tidak tertutup awan. Sianglan menanti sampai tengah malam, namun musuh besarnya tidak muncul. Ia lalu tidur untuk menyimpan tenaga karena ia merasa yakin bahwa besok pagi musuhnya tentu akan muncul. Pada keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah mandi dan bertukar pakaian. Hari itu merupakan hari yang amat penting baginya, maka ia mengenakan pakaian baru yang indah walaupun ringkas dan ketat membungkus badannya agar ia dapat bergerak dengan leluasa. Rambutnya yang telah dicuci bersih itu disisir dan digelung rapi. Pedang Lui Kong Kiam tergantung di punggungnya. Ia tampak cantik jelita. Setelah rambutnya yang panjang ikal mayang itu digelung, anak rambut yang halus lembut melingkar dan berjuntai di kedua pelipis dan didahinya. Matanya bersinar-sinar penuh semangat. Tak seorang pun akan menyangka bahwa gadis ini sedang menghadapi sebuah perkelahian mati-matian menyabung nyawa melawan musuh yang amat sakti. Kalau mereka melihatnya seperti itu, ia lebih pantas sebagai seorang gadis yang menyongsong kedatangan kekasihnya, demikian cantik, rapi dan penuh semangat. Suasana di Ban Hwa Apang sunyi sekali. Padahal hari itu, tidak ada seorang pun anggau taban Hwa Apang yang keluar dari perkampungan mereka. Tidak ada yang bekerja seperti biasa. Mereka semua berkumpul, duduk di lapangan tempat berlatih tak jauh dari rumah induk, memandang ke arah halaman depan rumah itu dengan hati tegang. Tak seorang pun mengeluarkan suara sehingga suasana menjadi sunyi. Bunyi yang ada hanya gemercik air di belakang perkampungan, desah angin membelai daun-daun pohon, dan ayam biang berkotek memanggil anak-anaknya. Bahkan burung-burung tidak berbunyi lagi karena karena mereka semua telah pergi menuju ke sawah ladang mencari makan. Setelah sinar matahari mulai mengusir sisa kabut di puncak Ban Hwa Asan itu, sinarnya yang hangat seakan membangunkan bumi yang tidur semalam, menggugah ribuan bunga di lembah itu, datanglah orang yang dinanti-nanti oleh sianglan, dan juga oleh para anggau taban Hwa Apang. Kedatangannya saja membuat. Para anggau taban Hwa Apang merasa ngeri. Mula-mula berhembus angin lalu disusul suara yang menggelegar. Hwa Tian Moli, aku datang sesosok bayangan berkelebat dan Tian Temo Ong sudah tampak di pekarangan depan rumah induk yang menjadi tempat tinggal sianglan. Pakainya yang dari kain kasar dan agak terlalu besar itu membuat tubuhnya tampak besar menyeramkan. Mukanya tertutup sebuah topeng dari kulit batang pohon, bentuknya seperti muka setan. Muka itu sama sekali tertutup dan yang tampak hanya sepasang matu mencorong yang sinarnya keluar dari lubang di depan kedua matu itu. Mendengar suara itu, sianglan melompat dari dalam rumah. Hanya tampak bayangan berkelebat dan gadis itu sudah berhadapan dengan musuh besarnya. Sepasang matu yang indah itu seolah menyinarkan api ketika ia menatap wajah bertopeng itu, topeng yang selalu muncul mengganggu dalam mimpi, topeng yang amat dibencinya. Tian Temo Ong, hari ini kalau tidak engkau, akulah yang menggelepak kehilangan nyawa. Aku tidak akan berhenti berkelahi sebelum salah seorang di antara kita mati. Setelah berkata demikian, sianglan lalu mengerahkan seluruh tenaga saktinya, menekuk kedua lututnya dan mendorongkan ke arah lawan. Hiyaat, pukulan ini hebat sekali. Angin dasyat menyambar ke arah Tian Temo Ong. Orang bertopeng itu menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Wut, belaar keduanya terpental ke belakang sejauh tiga langkah. Ternyata tenaga mereka seimbang dan sianglan merasa girang sekali. Timbul semangatnya karena kini ia sudah mampu mengimbangi sin keng lawan yang dulu membuatnya kewalahan. Ia lalu mencabut Lui Kong Kiam dan jiwa kependekarannya membuat ia menahan serangannya melihat lawan bertangan kosong. Cabut senjatamu. Aku tidak mau menyerang orang yang tak memegang senjata, tidak sudi menjadi pengecut macam engkasi yang lan memaki, teringat bertapa orang ini dulu memperkosanya selagi ia tidak berdaya. Tian Temo Ong tidak menjawab, hanya tertawa bergelak lalu tubuhnya melompat ke atas, ke arah pohon. Terdengar suara dahan patah dan ketika dia turun, tangannya sudah memegang sebatang ranting pohon sebesar lengan dan panjangnya seperti sebatang pedang. Sekali dia menggetarkan ranting itu, daun-daunnya terlepas dan meluncur jauh. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa dia mampu menyalurkan tenaga saktinya kepada ranting itu sehingga daun-daun yang menempel pada ranting itu terlepas dan bahkan terpental kuat sehingga meluncur jauh. Akan tetapi siang lang tidak menjadi gentar. Setelah kini musuh besarnya memegang tongkat ranting pohon, ia lalu mengeluarkan pekek melengking dan menyerang dengan dasyatnya. Pedang Lui Kong Kiam itu berubah menjadi sinar kilat menyambar ke arah dada lawan. Tian Te Mo Ong menggerakkan ranting itu menangkis. Terang pertemuan antara pedang pusaka dan pedang kayu itu menimbulkan suara nyaring seolah Lui Kong Kiam itu bertemu dengan pedang lain yang sama ampuhnya. Kemudian terjadi perkelahian ilmu silap pedang yang amat hebat. Gerakan nerka sama gesitnya dan dalam ginkeng, ilmu meringankan tubuh, mereka memiliki tingkat seimbang. Juga agaknya sin kang, tenaga sakti, mereka tidak berselisih jauh, mungkin tenaga Tian Te Mo Ong lebih kuat sedikit, namun hampir tidak terasa oleh siang lang. Kini mereka mengadu ilmu silap dan dalam hal ini ternyata siang lang lebih untung. Perlu diingat bahwa A.W. Tian Mo Li N.I.O. siang lang adalah murid terkasih dari Pets Jiu Piamong, Dewa Pedang Lengan 8, Ong Hon Chu dan Dewa Pedang yang kini telah tiada itu telah menurunkan semua ilmu pedangnya kepada siang lang yang amat dikasihinya. Maka, setelah kini siang lang mendapat gemblengan dari Bu Beng Cu sehingga ginkeng dan sin kangnya maju pesat, ilmu pedangnya menjadi semakin dasyat. Para anggau taban H.W. Apang hanya berani menonton. Biarpun mereka merasa gelisah sekali dan juga tegang, namun mereka tidak berani mendekat, apalagi membantu ketua mereka. Kalau saja siang lang tidak memesan kepada mereka, tentu mereka sudah maju mengeroyok dan mereka tidak takut kalau sampai roboh dan tewas. Mereka telah berkorban nyawa demi ketua mereka yang mereka sayang dan hormati. Akan tetapi siang lang telah melarang mereka sehingga kini mereka hanya berani menonton dari jauh dengan jantung berdebar-debar. Perkelahian itu sudah berlangsung 80 jurus lebih. Akan tetapi belum juga ada yang terdesak. Mereka masih saling serang dan matahari mulai naik tinggi sehingga panasnya mulai menyengat. Tubuh kedua orang yang bertanding mati-matian itu mulai basah oleh keringat. Tubuh siang lang melompat ke atas, berjungkir balik di udara lalu meluncur turun, pedangnya menyambar ke arah kepala Tiantemo Ong. Tiantemo Ong menggerakkan ranting menangkis, akan tetapi tanpa diduga, tangan kiri siang lang menghantam dengan pukulan tenaga sakti ke arah muka. Ini merupakan serangan yang amat dasyat dan berbahaya sekali. Tiantemo Ong menggeser tubuh ke kanan sehingga dia dapat menyambut dorongan tangan kiri gadis itu dengan tangan kirinya pula. Dan begitu kedua telapak tangan bertemu, siang lang menggunakan kesempatan itu untuk menggerakkan pedangnya menusuk dada. Tiantemo Ong menggelap ke kiri, akan tetapi agak kurang cepat sehingga Lui Kong Kiam sempat menusuk pundaknya. Cap siang lang cepat mencabut pedangnya yang menembus pundak dari depan ke belakang. Tubuh Tiantemo Ong terpelanting dan diarebah telentang, rantingnya terlepas dari tangan kanan yang terasa lumpuh karena pundaknya terluka parah. Bagaikan seekor burung cepatnya, tubuh siang lang sudah turun di depan tubuh lawan dan pedangnya sudah menodong leher lawan. Ujung pedang Lui Kong Kiam yang runcing tajam itu menempel pada kulit leher bagian tenggorokan. Hwe Tiantemo Ong, aku sudah kalah. Bunuhlah aku untuk menebus kesalahanku terdengar Tiantemo Ong berkata. Siang lang meragu, karena ia merasa heran. Tiantemo Ong yang biasanya bersikap sombong dan tekebur, akan tetapi sekarang sikapnya berubah, tidak sombong lagi, juga tidak ketakutan, melainkan dengan tenang dan gagahnya minta dibunuh untuk menebus kesalahannya. Timbul keinginan taunya dan ia berseru. Sebelum kubunuh engkau, ingin aku melihat macam apa rupanya Jahanam Keji seperti engkau ini pedangnya digerakkan ke atas dan topeng kayu itu terbuka dan terlempar. Pedang itu sudah diangkat, siap untuk memenggal leher. Tiba-tiba siang lang melepaskan pedangnya yang jatuh ke atas tanah, sepasang matanya terbelalak lebar, mukanya pucat sekali. Ia kini menatap muka yang tidak lagi tertutup topeng itu, muka yang dagu bawahnya robek oleh hujung pedangnya ketika ia membuka topeng dan yang pundaknya bercucuran darah, muka yang memandang kepadanya dengan sedih dan pasrah, muka yang pucat karena kehilangan banyak darah. Terima kasih. Terima kasih.